Pemerintah melalui Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Penjahitan sangat mengedepankan terkait vaksinasi. Ia menegaskan Indonesia memiliki target khusus vaksinasi COVID-19 mencapai 60 sampai dengan 70 juta orang sampai dengan bulan Agustus. Pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 di bulan Agustus 2021 mencapai 70 juta dosis atau rata-rata berkisar 2 juta dosis per hari. Pada Agustus dan September 2021 ini, Indonesia akan kedatangan 70 juta vaksin COVID-19 sehingga total vaksin yang diperoleh pemerintah mencapai 331 juta vaksin. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Penjahitan menyampaikan angka puluhan juta orang tervaksinasi COVID-19 diikuti dengan ketersediaan suplai vaksin. Dirinya meyakini ribuan dosis vaksin akan tersedia secara berangsur masuk ke Indonesia sebab pemerintah telah bekerja secara menyeluruh. Data Kementerian Kesehatan hingga Senin 2 Agustus 2021 tercatat jumlah rakyat Indonesia yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama sebanyak 47,6 juta jiwa. Sedangkan mereka yang sudah mendapatkan dua dosis lengkap baru sebanyak 20 juta jiwa. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan suplai vaksin terbesar akan datang pada Agustus dan September 2021. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pada Agustus vaksin Sinovac yang akan datang berjumlah 49,78 juta, vaksin AstraZeneca sebanyak 4,09 juta, vaksin Covax Gavi sebanyak 10,6 juta, Moderna sebanyak 6,54 juta, dan Pfizer sebanyak 1,5 juta. Sedangkan pada September, vaksin Sinovac yang akan datang berjumlah 43,32 juta, vaksin AstraZeneca sebanyak 3,7 juta, vaksin Covax Gavi sebanyak 18,35 juta, dan vaksin Pfizer sebanyak 5,5 juta. Terima kasih telah menonton!